Pemerintah Kabupaten Patenghari terus mendapati pegawai P3K guru yang mengajukan pindah mengajar dengan berbagai alasan. Bupati Fadil Arief dengan tegas meminta Dinas Pendidikan Patenghari tidak mengokomodir pengajuan pindah tersebut. Fadil Arief mengingatkan bagi P3K di Kabupaten Patenghari agar bekerja dengan tulus tidak mengajukan pindah sebelum batas ketentuan. Bupati Fadil juga merasa aneh. Banyak P3K telah lulus tes, kerap meminta pindah. Dengan hal demikian, Bupati Fadil dengan tegas tidak ada lagi pengajuan pindah P3K dan Dinas Pendidikan tidak merespon pengajuan pindah bagi tenaga guru P3K. Masihnya membutuhkan. Sewaktu awalnya, yang mau sakutnya bersedia. Sekarang ya coba-cobalah. Maksudnya kita politik, kalau Bupati takut, dia cacang-cacang kalau tidak minah, tidak dunggu. Ya sudah, kita terpenting kekes saja. Berarti realita debatan hari banyak yang minta. Banyaknya enggak lah. Cuman kalau tidak dihentikan, bakal banyak. Jadi sebelum lebih banyak, kita pilih aturkan dulu, kan? Itu dipenuhi oleh Dinas atau gimana, Pak? Tidak, tidak akan kita penuhi. Yang begitu tidak akan penuhi. Tidak dipenuhi. Kenapa? Kita memang bagaimana ini diadilkan, dimerataukan. Guru kurang di desa. Terang kesehatan kurang. Setelah dipenuhi, kita pindahkan lagi, kurang lagi. Kita bayi kepada satu orang, goli kemudian ribuan orang. Mutasi atau pindah tugas ini merupakan hal yang umum di dunia kerja. Sementara syarat mutasi P3K adalah pegawai harus menyelesaikan masa kerjanya minimal selama 10 tahun. Sebelum habis penyelesaian masa kerjanya, P3K tidak diperkenankan mengajukan pindah. Terlebih baru menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.